Pemirsa Bupati Karawang, Jawa Barat, Selika Nurah Diana diketahui telah sembuh dari infeksi virus Corona atau COVID-19 namun masih harus menjalani isolasi mandiri dan hari ini adalah hari ketiga masa isolasi pasca ditetapkan atau dipastikan sembuh dari virus Corona. Bagaimana kondisi dan cara Bupati Karawang menangani permasalahan di Karawang setelah keluar dari rumah sakit sudah bergabung langsung dari Karawang, Jawa Barat, Bupati Selika Nurah Diana. Selamat malam. Bu Bupati apa kabar? Sehat? Ya Alhamdulillah sehat, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 20 hari di rumah sakit dan sekarang sudah hari ketiga untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Total apa kemudian yang disiapkan sambil memimpin Kabupaten Karawang? Ya tentunya yang pertama aku ucapin terima kasih ya atas doa dan hubungan support. Alhamdulillah kami ibu dan Alhamdulillah hari ini pun ada tiga orang kepala dinas saya yang dinyatakan sembuh. Jadi total yang sembuh ada empat orang. Jadi yang disiapkan tentunya ya langkah-langkah terkait masalah penanganan COVID yang ada di Kabupaten Karawang. Agar tentunya ya sahabat-sahabat saya, masyarakat semuanya bisa melewati ini dengan dinyatakan sembuh nanti ke depan. Ya, boleh dibagi kemarin kepada Kalayak terutama khususnya untuk warga di Kabupaten Karawang. Apa yang dirasakan selama dipastikan kemarin positif COVID-19? Ya, Alhamdulillah kalau saya pribadi memang saya tidak merasakan gejala-gejala seperti yang memang orang lain rasakan. Lebih ke arah memang di hari sesepuluh sejak saya terinfeksi tanggal 9 ya pertemuan acara besar itu. Hanya dirasakan pegal-pegal saja di badan saya. Tapi kalau untuk batu, filet, gemam, takut itu ya, kami tidak ada. Sampai selesai menjalani perawatan tidak ada keluhan lain ya selain pegal-pegal itu? Setelah perawatan tidak ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala sama sekali. Ini sebelumnya maksudnya. Oke, baik. Kemudian, bagaimana sekarang caranya bahkan kemarin saat masih menjalani perawatan dalam memimpin Kabupaten? Apa yang dilakukan strateginya? Ya, yang pertama izin melaporkan bahwa selain tindakan pencegahan sosialisasi, memang kami menyiapkan tiga rumah sakit khusus COVID. Jadi tidak menerima pasien-pasien umum. Dan ditambah satu rumah sakit umum daerah di ruangan Cikampe. Total bed yang kami miliki kurang lebih 175 bed. Dan pasien yang kami rawat hari ini ada kurang lebih 51 orang yang kami rawat. Di empat rumah sakit yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi semua yang dinyatakan positif kami rawat. Informasi yang kami terima ada pertimbangan juga dari pemerintah Kabupaten untuk melakukan atau mengajukan PSBB. Oke, benar demikian? Ya benar. Kami sedang mengkaji dengan tim teknis untuk mengajukan kepada pemerintah pusat terkait masalah PSBB. Karena letak kami ini kan berdekatan dengan Bekasi ya, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dan merupakan juga salah satu kabupaten penyangga tim kuota. Jadi masih dipertimbangkan, kapan rencananya akan diajukan ke pemerintah pusat atau Menteri Kesehatan? Rencananya minggu ini ya, besok isya Allah. Karena kami juga sedang menghitung secara teknis berapa warga kami yang ketika misalnya ada PSBB yang harus kami mampu. PSBB juga sudah mulai berjalan di Ibu Kota dan juga Kabupaten dan juga Kota Penyangga. Nanti akan disusul oleh Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang di tanggal 18 nanti. Apa kemudian atau bagaimana Bu Selika ini melihat penerapan PSBB yang sudah berjalan di Ibu Kota dan kota-kota lain? Menurut saya ya itu baik ya, karena memang kalau ini harus dilakukan. Karena penyebaran COVID ini kan demikian cukup saat ya. Apalagi juga di Kabupaten Karawang ini setiap hari ini ada 3 atau 4. Dan kenapa kami harus dilakukan itu? Karena kami berdekatan dengan Kabupaten-Kota yang merupakan juga penyarga Ibu Kota. Sehingga menjadi kewajiban kami itu untuk tentunya ya, melakukan warga Kota Tangerang dan penularan kebedaan ini bisa kami lakukan secara optimis. Ya, kita tahu Karawang ini juga Kota Industri, banyak aktivitas pabrik, usaha di sana. Apakah sampai saat ini masih terus berjalan atau bagaimana pantauannya? Relatif tidak masif ya, jadi memang beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memang menghentikan kejahatannya atau memang meminimalisir terkait masalah kejahatannya. Dan juga memang diperketat masalah totap SOP yang ada di perusahaan, sehingga dipastikan karyawan ini benar-benar sehat dan juga bisa beraktifitas dengan pemantauan perusahaan itu sendiri. Ya, tetapi kan tidak mungkin untuk pabrik-pabrik begitu ya, kalau work from home mungkin ada divisi-divisi tertentu. Antisipasinya atau memastikan penerapan social distancing atau physical distancing itu seperti apa? Dan apa juga sanksinya ketika perusahaan melanggar? Ya, kami pantau bahwa perusahaan-perusahaan itu memang sudah memiliki SOP, yang tersebut juga dari mulai mereka masuk, mereka sudah benar-benar dalam keadaan steril, sehingga mereka bekerja juga dengan penerapan social distancing, dan juga terkait masalah jam kerja ya. Ada beberapa perusahaan juga yang memang tidak menerapkan jam kerja yang sepanjang. Nah, ini kan menjadi persoalan buat Karawang, bahwa yang bekerja di Karawang ini bukan hanya orang Karawang, tapi juga banyak wilayah dari, mohon maaf, misalnya Kabupaten Bekasi ada di Karawang juga. Begitu pula, baliknya. Sehingga ini memang menjadi kekhawatiran kami, jika tidak ada hal yang cukup. Apa kemudian yang ingin disampaikan kepada warga di Karawang selama pandemi ini? Tentu juga selain untuk penerapan social distancing, physical distancing, ada juga ancaman kemerosotan ekonomi. Apa yang sudah disiapkan, dan bagaimana juga sampai saat ini soal bantuan sosial kepada masyarakat di sana? Ya, yang pertama tentunya kami melakukan pendataan ulang berdasarkan data BPS, bahwa nanti penerima manfaat, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, ini benar-benar tepat sasaran bagi warga yang memang berhak menerima. Yang pertama. Yang kedua, kami juga melibatkan pihak TNI Kori, lain juga aparat besa, bab insa, bab ingkap sigmas. Tentu nanti kami mengevaluasi ulang terkait sosial data tersebut, karena apabila PSBB ini tentunya ada bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah, dan besar harapan kami, yang kami berikan itu benar-benar orang yang memperkenalkan kineris. Dan itu memang kami sedang melakukan, dari mulai beberapa hari yang lalu, sampai hari ini, kami terus mengevaluasi by name, by address, dengan ketentuan dari jahatan BPS yang kami lakukan. Baik. Baik, terima kasih Bupati Karawang, atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.